Taukah kamu bahwa Alkitab begitu banyak menyebut nama Maria dengan orang yang berbeda? Lalu apa keistimewaan Maria Ibu Yesus sehingga ia dipilih Allah untuk mengandung bayi juruselamat? Saksikan jawabannya hanya di Fakta Alkitab. Maria Figur Inspiratif Maria Bunda Yesus tentu menjadi sosok yang paling terkenal dari semua nama Maria dalam Alkitab. Posisinya dalam perjanjian baru jelas dibedakan dengan para penyandang nama Maria lainnya. Namanya disebut secara spesifik 12 kali dalam Injil Lukas, 5 kali di Injil Matius, sekali di Injil Markus, dan sekali di kisah para rasul. Kisah Maria dalam Alkitab memang cukup unik dan menarik perhatian untuk dibaca. Ia merupakan sosok penting dan juga menjadi salah satu tokoh Alkitab yang sangat menginspirasi. Saat Natal tiba, kisah Maria sangat banyak dibahas. Maria adalah perempuan sederhana. Ia masih gadis ketika malaikat Gabriel datang kepadanya dan memberitahukan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan bayi juruselamat. Pada awalnya, Maria sangat terkejut dan takut tentang berita tersebut. Karena hamil di luar nikah merupakan aib memalukan yang akan diganjar dengan hukuman mati karena dianggap berzinah. Meski demikian, Maria tetap percaya dan berserah penuh kepada Allah. Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38 Maria telah menjadi bagian dari rencana Allah bahkan jauh sebelum ia dilahirkan ke dunia. Berasal dari desa Penulisan silsilah dalam Alkitab termasuk hal yang penting. Dan ini menjadi budaya dalam Israel bahwa silsilah menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Setiap orang tercatat silsilahnya menurut kaumnya. Bilangan 1 ayat 18, 1 Tawarik 9 ayat 22 Menurut tradisi Kristen dari sumber-sumber non-kanonik, Menyebutkan bahwa orang tua Maria bernama Yoakim dan Ana atau Hana. Maria dan orang tuanya berasal dari Nazaret. Nazaret terletak di bagian utara Israel di wilayah Galilea kira-kira 30 km di bagian barat Danau Galilea. Pada masa Yesus, Nazaret hanyalah sebuah kota kecil dengan panjang seluas 2.700 meter dengan lebar sekitar 200 meter. Dalam Injil Lukas, Nazaret pertama kali dideskripsikan sebagai a town of Galilee yang dalam bahasa Indonesia berarti satu kota Galilea. Yesus Kristus dibesarkan di Nazaret sehingga orang banyak menyebutnya Yesus orang Nazaret. Matius 2 ayat 23 Sebutan di atas kayu salib Yesus yang tertulis Inri biasa diartikan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Sekarang Nazaret modern adalah sebuah ibu kota dan merupakan salah satu kota terbesar di distrik Israel bagian utara. Alasan Maria dipilih Allah Maria adalah perempuan yang diberkati di antara semua perempuan. Lukas 1 ayat 42 Meski demikian, ia tetap butuh keselamatan yang daripada Tuhan. Banyak yang bertanya apa keistimewaan Maria sehingga di antara banyaknya wanita di zamannya, ia yang dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan juru selamat. Berikut ini tim jawaban merangkum alasan mengapa hal tersebut terjadi. Pertama, pemilihan seseorang menjadi bagian dari sejarah kudus Allah adalah hak prerogatif Allah sendiri. Maria dipilih bukan karena ia kaya dan bahagia, bukan juga karena alasan miskin menderita. Hak istimewa Allah sendirilah yang memilih Maria menjadi bagian dalam tata sejarah keselamatan. Kedua, Lukas 1 ayat 38 memperlihatkan bahwa Maria menerima dengan iman program Tuhan melalui konfirmasi daripada malaikat Gabriel. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketiga, Lukas 1 ayat 27 menunjukkan bahwa Maria adalah seorang perawan dan sudah bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Pertunangan dalam hukum Yahudi itu menunjukkan satu pacaran yang serius menuju pernikahan. Bagian ini menunjukkan kelebihan Maria dalam kekudusan hidup. Keempat, dapat dipastikan bahwa Maria mengerti dan paham akan kitab suci. Peristiwa yang terjadi dalam kejadian 3 ayat 15, yakni ribuan tahun sebelum Maria lahir, merupakan sebuah nubuatan tentang kehadiran juru selamat yang akan mengalahkan maut. Maria paham betul dengan nubuatan tersebut bahwa akan tiba harinya di mana juru selamat akan hadir di dunia, sehingga ia percaya dan memegang teguh apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Selain memahami nubuatan pertama tentang juru selamat dalam kejadian 3 ayat 15, Maria juga paham mengenai nubuatan anak darah yang dimaksud dalam Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Anak darah yang dimaksud adalah anak perawan dan Maria menggenapi nubuatan tersebut. Gelar-gelar Maria Ibu Yesus Perawan terberkati Maria atau Bunda kita adalah gelar-gelar yang paling lazim yang diberikan kepada Maria. Gelar lainnya adalah Bunda Belas Kasih yang dalam bahasa Latin disebut Mater Misericordie. Berikutnya ada Teotokos. Teotokos adalah salah satu gelar Maria dalam bahasa Yunani yang digunakan di Gereja Ortodoks Timur, Gereja Ortodoks Oriental, dan Gereja-Gereja Katolik Timur. Terjemahan kata Teotokos secara harafiah ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih adalah yang mengusung Allah atau yang melahirkan Allah. Makna teologis yang terkandung dalam gelar Teotokos adalah Yesus, Putra Maria, adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, dan bahwa dua sifat Yesus yakni ilahi dan insani dipersatukan dalam satu pribadi tunggal. Maria menjadi salah satu saksi penyaliban dan kematian juruselamat. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan naik ke surga, Maria tetap setia dalam persekutuan orang percaya. Bersama para rasul dan murid-muridnya, Maria ikut serta dalam doa 10 hari, kisah para rasul 1 ayat 12-14, dan menjadi salah satu dari jemaat mula-mula di Yerusalem. Maria adalah gambaran terbaik dari seorang figur ibu. Ia adalah wanita yang paling setia dalam mendampingi setiap fase kehidupan Yesus dari sejak lahir, melayani, hingga mati di Golgotha. Bahkan digambarkan bahwa Maria menggendong putranya yang mati di salib. Inilah kesetiaan Maria dalam menyertai Yesus putranya sampai tugasnya selesai. Demikian fakta alkitab kali ini. Kalau anda suka dengan video ini, silahkan di like, share, dan komen fakta alkitab apa lagi yang ingin kalian ketahui. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban Channel. Bagi anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung jawaban untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0818 0803 92 29. Terus saksikan fakta alkitab. God bless you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax